Selamat datang dan salam jumpa sahabat Komsos pada podcast Traveling Keuskupan Atambua dan bersama saya Graciana Seran sebagai presenter pada hari ini. Baik, sebelumnya saya mau menyapa dulu selamat sore Pak Terdekan Melaka, saya Hieronymus Moensaku SVD dan selamat sore Bapak Dr. Randus Petrus Bria Seran MM selaku Ketua Panitia Umum Perayaan Ina Maria Naifeto Malaka. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa juga kabarnya. Luar biasa. Baik, hari ini kita akan berbincang banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada kedua tokoh yang sangat luar biasa bagaimana persiapan perarakan Ina Maria Naifeto Malaka pada tahun 2024 ini. Baik, terima kasih. Dalam rangka menyongsong perayaan perarakan besar Ina Maria Naifeto Malaka kita adakan beberapa persiapan. Satu, kita rapat persiapan dengan para pastor peruke, pastor pembantu, DPP, DKP untuk menyampaikan tradisi yang sudah ditinggalkan sejak tahun 1958 agar di tahun 2024 ini harus dijalankan karena mengalami kemacetan pada waktu COVID-19. dan itu kita hadirkan semua para penggerak dari 20 progen. Tapi namun sebelum kami bergerak, kami selalu mendapat arahan, timbingan dari Dekan Melaka sebagai pemimpin tertinggi gereja ketulis di Dekan Ating. Jadi kita mensosialisasikan tradisi ini kepada para peserta rapat dan kita ada rapat mungkin sekitar tiga atau empat kali. Demikian. Baik, tanggapan dari pastor sendiri seperti apa? Salam jumpa sahabat Komsos, Kusupan Atambua. Persiapan yang menjadi dasar terlaksananya perarakan besar Ina Maria Naifeto Malaka sampai sekarang, itu dimulai dengan kembali menyadari mengapa sampai perarakan ini muncul di Rai Melaka. dilanjutkan dengan menyatukan ide lalu membangun komitmen dan pada akhirnya walaupun banyak imam yang baru bergabung sebagai tim pastoral di Rekan Atingan ini, kami berani untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang hari ini berjalan lancar. dan ini berkat partifikasi dari sebagian besar imam, diakon, tokoh-tokoh awam yang sudah paham dan terbiasa dalam penyelenggaraan perarakan besar Ina Maria Naifeto Malaka. Baik, jadi prosesnya sangat panjang. Nah, apa moto dari perarakan Ina Maria Naifeto Malaka? Terima kasih, moto perarakan Ina Maria Naifeto Malaka. Perarakan positif, perarakan sukses. Itu kami katakan kepada seluruh peserta dari 20 prokis. Bicara tentang Ina Maria Naifeto Malaka di otak kita, hati kita yang positif. Karena ini di dalam bahasa daerah, ini Ina Maria, ini salah daerah ekonomi. Yang tidak kena nubah. Jadi kita membahas yang positif saja. Dan di ujung positif itu ada kesuksesan. Karena kita sudah kalau berkumpul, banyak orang, banyak ide, banyak kepala, pasti harus ada jalan kembali. Jadi saya kat memang. Setelah kita bertemu, kita hanya berbicara tentang yang suksesan. Kecuali kita seorang diri, itu menjadi beban. Kalau kita sudah banyak, berat sama di ikut, dengan sama di diri. Dan ternyata semua berjalan dengan lancar. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Bapak Petrus. moto perarakan besar Ina Maria Naifeto Malaka tahun 2024. Itu terinspirasi dari hasil musyawara pastoral, Gus Kupan Atambua. Dan pada pertemuan pertama para imam dan tokoh awam, kita sepakat agar perayaan perarakan besar tahun ini mengambil tema bersama Ina Maria Naifeto Malaka, kita tingkatkan sinodalitas. Dan prinsip hidup orang-orang Katolik, prinsip hidup semua yang ada dalam pertemuan persiapan adalah perarakan positif, perarakan sukses. Baik, tadi Pater sedikit menyinggung mengenai sinodalitas sebagai makna dari tema perarakan Ina Maria Naifeto Malaka di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana tanggapan Pater dan Bapak Petrus mengenai makna sinodalitas pada perarakan ini? Nah, sinodalitas itu satu kata yang mengandung banyak pengertian. Mengikuti seluruh kegiatan, saya meyakini bahwa semua kegiatan itu mengandung arti dari sinodalitas. Hari ini misalnya kita makan bersama. Hari pertama kita merencanakan bersama. Lalu kita berolahraga bersama. Kita menggotong Ina Maria bersama-sama. Kita jalan bersama-sama Ina Maria mengunjungi semua tempat di wilayah Dekenat Malaka. Dan semua ini sasaran terakhir. Kehidupan kita dirayakan bersama-sama. Dan kehidupan kita adalah kehidupan bersama Tuhan dan bersama sesama. Itu satu dua pemahaman saya tentang sinodalitas yang kami ambil sebagai kata kunci untuk menegaskan visi keuskupan Atembuah dan juga moto perarakan besar Ina Maria Naifeto Malaka di tahun 2024. Menanggapi apa yang tadi disampaikan bahwa bagaimana makna modalitas menurut Bapak Petrus sendiri? Terima kasih sinodalitas kebersamaan dan itu sudah diturunkan sejak Yesus hidup dengan dua belas rasu. Kita lanjutkan ini. Bukan hanya diteorikan. Kebersamaan sejak 1 September. Bunda Maria keluar dari prokibitun umat berbondong-bondong bersama-sama Bunda Maria. Bunda Maria mengunjungi anak cucu di 20 prokibitun. Kebersamaan dan makan anret itu bukan hanya di sini. Di setiap prokibitun juga ada wujud kebersamaan. Lahir batin, semua diwujudkan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan. Kebersamaan. Ini yang tema dari Bapak Sinodalitas. Kebersamaan, berkandungan tanam. Seia sekat, mari kita membuat kebaikan. Agar keselamatan kita boleh menikmati. Baik, tadi sempat dikata disinggung juga oleh Bapak Petrus mengenai kebersamaan. Dan juga kembali ke Bapak Dekan, Pak Terdekan, Dekanat Melaka bahwa adanya kebersamaan. Tentunya pada kegiatan-kegiatan ini adanya kebersamaan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama perarakan di tahun 2024 ini? Baik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama perarakan besar Ina Maria Naifeto Melaka. Satu kegiatan di bidang olahraga. Bidang kesenian. Kenapa kita membuat kegiatan ini? Kita merangkul umat lewat tiap talentanya. Ada talenta di bola kaki. Ada yang di bola volley, putera-puteri. Itu kita wujudkan kebersamaan mereka. Ada di kesenian. Tuhan ada kasih mereka yang seni. Di kesenian itu ada bidu, tebeli, kurai, talak, kor. Dan itu juga mempererat. Satu, mempererat mereka diperhubung. Datang di tingkat teknar, mempererat persaudara. Mereka duduk bersama, cerita bersama. Berhubungkan. Jadi salah satu kegiatan-kegiatan itu, ada yang melihatnya ini profan melulu. Tidak. Itu wujud. Talentanya diwujudkan. Kita rangkul umat menurut talentanya. Ada sampai tarik tambang. Tarik tambang itu kenapa kita ambil? Itu orang tua-tua yang tidak bisa tampil. Tapi yang kebun. Kerjanya sensor kayu. Dayu. Cari ikan di laut. Kita bawa mereka. Mereka dekat. Lihat saudara-saudaranya. Ini kita wujud. Wujudkan. Sinoidalitas. Kebersamaannya. Bersaudaraan mahal. Miliki keluarga mahal. Dengan ini. Wujud. Seperti tadi contoh di bumi. Semua berteriak bersaudara. Demikian. Dan bagaimana tanggapan Pak Tersendiri? Baik. Semua kegiatan yang terlaksana selama ini. Punya aspek sinodalitas. Kita contoh. Kalau buka stand. Harus ada orang yang di stand. Dan baru ada orang bisa mengunjungi stand. Soal lain. Untuk bisa ikut dalam satu perlombaan olahraga. Bola Fully misalnya. Dibutuhkan enam orang. Satu tim. Dibutuhkan juga seorang pelatih. Dibutuhkan supporter dari tim masing-masing. Dan kegiatan-kegiatan ini menuntut adanya partisipasi banyak orang. Dan ini memberi kesaksian kepada dunia bahwa memang komunitas kita adalah komunitas banyak orang. Komunitas orang-orang beriman. Dan komunitas orang-orang yang memiliki kebutuhan manusiawi dan juga kebutuhan rohani. Contoh lain dari sinodalitas. Doa bersama. Contoh lain dari sinodalitas. Merencanakan bersama kegiatan. Pastor menghimpun agen pastoralnya. Dan bersama agen pastoral mereka mencari atlet-atlet dari peroki. Lalu mereka diutus mewakili peroki. Untuk mengambil bagian dalam perlombaan olahraga. Begitupun paduan suara. Di sana nampak sinodalitas dari semua mereka yang memiliki talenta untuk bernyanyi, talenta untuk melatih, dan talenta untuk tampil di panggung perlombaan. Itu satu dua contoh yang bisa dipakai untuk memahami bentuk-bentuk kegiatan yang syarat makna dengan arti sinodalitas. Baik, berarti banyak kegiatan yang dilakukan dalam perarakan Ina Naifeto Malaka pada tahun 2024 ini. Dan ada satu hal yang sangat terkesan kegiatan itu adalah makan adat hari ini. Dan itu sangat-sangat luar biasa kebersamaannya. Dan apa itu makna dari makan adat itu sendiri? Baik, terima kasih. Makan adat bersama ini, kita ambil contoh dari dulu. Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dan itu tertular sampai di Tanah Malaka. Makan bersama para pastor, agen pastoral, semua yang dibaptis, yang ditabis. Semua kita undang. Dan kita juga tanya lagi dalam kebersamaan itu, pengalaman-pengalaman apa yang ada di perukai. Dan secara adat, seluruh kegiatan besar memang harus ada namanya makan adat. Itu harus ada. Dan ini kita karena dengan Ina Maria, Maria mengunjungi anak cucu di 20 perukai. Itu juga kita ambil tradisi. Waktu Santa Maria mengunjungi Elisabeth Saudara ini. Dan kita lakukan di sini. Dan kami berbangga. Karena Bunda Maria mengunjungi semua anak cucu di 20 perukai. Dan di setiap perukai juga ada makan adat bersama. Wujud. Karena itu tradisi yang diturunkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan itu Tuhan Yesus punya yang makan bersama di Israel itu. Masuk sampai di Tanah Malaka. Dan kita harapkan dan seterusnya demikian. Tanggapan Pak Tersendiri seperti apa? Acara makan adat bersama itu sebetulnya satu ajakan. Agar kita sebagai orang beriman. Membangun iman kita di atas dasar budaya. Kita harus berakar dalam budaya sendiri. Budaya sendiri kita adalah berbagi rejeki dengan anggota keluarga yang ada. Dengan siapa saja. Dan ini pasti searah dengan ajaran Yesus. Berilah kepada yang lapar makanan. Sebab kita juga sudah menerima rejeki kita sebagai hadiah dari Tuhan. Dan dari aspek kegiatan makan adat ini. Saya lihat sinodalitasnya sangat kental. Ada orang yang sudah sejak pagi hari harus menyembeli hewan. Ada sekelompok ibu yang harus menyiapkan makanannya. Ada sekelompok gadis yang menyajikan makanan. Sementara ada sekelompok yang sudah siap untuk menerima pelayanan berupa makanan. Dan inilah kekayaan iman, kekayaan budaya yang bisa kita bagikan kepada siapa saja. Atau yang kita berikan sebagai satu kesaksian dalam kehidupan sebagai orang beriman. Itu satu tambahan dari saya. Baik. Mengenai apa yang tadi Pak Ter dan Bapak Petrus menyampaikan. Bahwa pada intinya adalah kebersamaan. Nah, esok ini adalah hari puncaknya. Esok adalah tanggal 31 hari puncak perarakan Ina Maria Nain Veto Malaka. Nah, apa pesan untuk kegiatan esok berlangsungnya kegiatan hari puncak tersebut? Baik. Terima kasih. Setelah Bunda Maria keluar dari pusat Tekenat tanggal 1 September. Sampai hari puncak besok. Seluruh aktivitas dari dua puluh peruki ini, anak cucu semua, kita datang membawa Bunda Maria ke tempat taktanya di gua. Dan kita mempersembahkan seluruh niat hati kita di altar Tuhan lewat perayaan Egeris. Kita persembahkan seluruh karya hidup ini. Dan kami memohon sebagai ketua, agar Pak Ter Fikjan dan para imamnya, biarkanlah menaikkan doa. Agar mendoakan tanah Melaka ini. Agar tumbuh dan berkembang imamnya. Bagaikan bunga yang mekar sepanjang abad. Ini harapan. Harapan dari kami. Semua dan besok, seluruh berbagian adat untuk Bunda Maria. Saya berhubung kepada seluruh emak. Mari kita bertukuk, sembah sujud kepada Bunda Maria. Biarkanlah Bunda menaikkan doa-doa kita. Agar kehidupan kita layak dihadapannya dan layak dihadapannya. Itulah besok perayaan Egeris. Seluruh aktivitas. Dan mungkin besok, dengan berbagai macam. Suk, semua perukit. Besok merupakan perayaan puncak. Dan untuk kita, perayaan puncak itu adalah perayaan yang dipimpin langsung oleh Yesus Kristus. Dan perayaan itu adalah Ekeristi. Ekeristi ini sebagai ucapan syukur. Pertama, karena Allah mengunjungi kita dalam diri Inamriana Efeto Malaka yang sudah mengelilingi ke-20 peroki. Lalu kunjungannya itu sudah mempersatukan semua anak di Rai Malaka. Dalam pertandingan bola kaki, bola voli, tarik tambang, paduan suku. Dalam rekreasi malam di pameran ekonomi kreatif. Dan saya yakin bahwa pengalaman-pengalaman ini akan membuat umat semakin sadar. Dan diharapkan kita membangun kesadaran. Untuk membangun kehidupan kita dalam spirit atau semangat sinodalitas. Artinya apa? Walaupun mungkin kita tidak bersemangat, tetapi kita mau berjalan bersama mereka yang memiliki semangat agar semangatnya itu ditularkan kepada kita. Ini adalah nilai besar, nilai mulia yang harusnya bisa kita tangkap, kita berbenah diri, dan pada akhirnya kita membangun kehidupan bersama dengan kegiatan-kegiatan bersama. Ekeristi besok bukan merupakan Ekeristi terakhir. Ekeristi besok adalah Ekeristi puncak untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Bunda Maria. Ina Maria Neveto Malaka kepada anak-anak di semua peruki di wilayah Dekanat Malaka. Saya yakin iman umat akan bertumbuh dan berkembang karena doa-doa Mata, karena roh Tuhan, dan karena Yesus itu sendiri. Terima kasih. Baik luar biasa. Kita sudah mendengarkan dari awal sampai terakhir ini sangat-sangat luar biasa. Saya sangat terkesan. Dan sebelum kita menutup, saya mau minta closing statement dulu dari Pater Dekan dan Bapak Petrus. Silahkan. Diharapkan agar tradisi Bunda Maria mengunjungi anak cucu di diop bulu peruki ini tetap untuk selama-lamanya. Karena sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat hati umat berkembira. Bunda Maria yang mengunjungi. Di dunia, orang pergi mengunjungi Bunda Maria di tempat-tempat tertentu seperti Lortes atau sebagainya. Tetapi di Malaka, Bunda Maria mengunjungi. Jadi statement saya, mudah-mudahan seluruh umat sedekan Malaka, melihat Kabupaten Malaka, tradisi ini tetap dilaksanakan agar perarakan ini menjadi darah dagingnya. Umat sedekan Malaka, seluruh anak cucu. Itu bicara tentang Inna Maria, itu pasti ada kaitan dengan perarakan Malaka. Begitu orang melihat selendak, itu ada kaitan dengan Bunda Maria naik-tempat. Ini harapannya. Sehingga anak cucu semua dari tahun ke tahun, tradisi ini tetap dijalankan. Inna Maria naik-tempat Melaka tetap mengunjungi kita pada tahun ke-9. Terima kasih Bunda Maria, doakanlah kami orang berdosa ini. Amin, luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, kita sudah tiba di penghujung akhir acara. Terima kasih kepada Pak Terdekan dan Bapak Petrus yang sudah hadir pada podcast Traveling Keuskupan Atambua pada hari ini. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu di perarakan Inna Naifeto, Malaka tahun 2026. Salam untuk sahabat komsos di seluruh dunia. Khususnya sahabat komsos di Dekanat, Malaka. Perarakan besar ini mulai karena satu situasi khusus sejak tahun 1958. Dan sampai sekarang perarakan ini masih tetap eksis dan memiliki kekuatan rohani untuk menghantar umat kepada penghayatan devosi dan penghayatan iman kepada Yesus yang lahir dari Rahim Bunda Maria. Semoga perarakan tahun ini menjadi kekuatan baru agar di dua tahun ke depan perayaan ini dirayakan dengan lebih meriah lagi. Terima kasih dan salam sejahtera untukmu semua. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Pak Terdekan yang sudah sempat hadir di podcast Traveling Komsos Atambua yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.